Iblis belum, bahkan dia pun tidak berdaya untuk melepaskan diri kalau saja kamu berpikir buruk tidak hancur secara timadinya. Trio pelatihan langsung berteriak kepada semua orang untuk tidak membiarkan api terantai pemunyian Iblis belum. Oke guys, selamat datang kembali di Gnosis alias Chakradiva dalam pembahasan alur cerita prediksi alias spoiler BTTH episode ke-179. Eh dan ya guys ya, teman-teman kita dari Timor Tengah ya, eh Timor Tengah, Timor Leste ya, eh dan sih sumpah ya, ternyata suaranya Chakradiva bisa buat Nina Bobo cuman ya. Ya menurut pandangan masa depan yang Chakradiva lihat nih ya, ya bukan sombong sih, tapi kan Gnosis alias Chakradiva ini tuh udah berkultifasi ribuan tahun ya, jadi punya kekuatan melihat masa depan gitu. Jadi nanti nih, Timor Leste itu tuh ya bakal gabung lagi tuh sama Indonesia. Jadi sebelum ini jadi kenyataan nih, Chakradiva mengucapin duluan deh selamat datang kembali buat saudara-saudara. Boleh direpost nih kata-kata Chakradiva ya, jadi pas udah kejadian nanti tuh bisa jadi pembuktian gitu. Seperti biasa tuh ya, kita review dulu pembahasan episode sebelumnya, dimana Shoyan dan kawan-kawan harus menjalani buah kuhantam yang sebenarnya dengan api teratai pemunian iblis dan setelah pertarungan yang melelahkan, api teratai pemunian iblis pun berhasil disegel dan langsung menjadi barang rebutan karena Hun Mise berniat untuk membawanya kabur. Rombongan Shoyan dan rombongan Aula Jiwa langsung terlibat pertempuran intens dan memaksa Hun Mise mengeluarkan kekuatannya yang sebenarnya sebagai ahli setengah langkah bintang lima doseng. Peningkatan kekuatan kepala Aula itu membuat hidup Shoyan hampir saja berakhir kalau Shou Chen tidak turun tangan dan menyelamatkan nyawa keturunannya. Tanpa lama-lama langsung aja kita terobos. Ekspresi Hun Mise menjadi suram setelah tangan yang seharusnya telah mencabut nyawa Shoyan tiba-tiba saja dihempaskan sebelum melihat seorang pria dengan tampilan yang sangat biasa berdiri di belakang Shoyan. Meskipun tampak sangat biasa, auranya begitu aneh hingga membuat bahkan Hun Mise pun kesulitan menebak kekuatan laki-laki tersebut. Shoyan dengan cepat pulih dan diam-diam menghala nafas lega melihat leluhurnya akhirnya turun tangan. Sementara Shou Chen tidak mengatakan apapun lagi ketika melambaikan tangan dan berjalan ke depan Shoyan untuk menanyakan apakah kepala Aula Jiwa ini anggota klan Hun. Shoyan mengangguk perlahan menjawab pertanyaan Shou Chen membuat sikapak darah itu segera mengeluarkan suara dalam ketika berkata bahwa dia akan membunuh Hun Mise. Shoyan merasa terpesona ketika mendengar suara Shou Chen yang rendah dan dalam, merasakan betapa kekuatan leluhurnya ini melebihi apa yang dia duga ketika sepupu Shou Suan itu berbicara dengan percaya diri. Hun Mise menyipitkan matanya saat mendengar Shoyan memanggil Shou Chen sebagai leluhur, kemudian bertingi-tingi apakah pria biasa-biasa yang tampak aneh itu merupakan anggota klan Xiao. Karena tidak mungkin masih ada doseng dari klan Xiao, berhubung mantan klan kuno terkuat itu telah menghilang sejak lama. Yang membuat Hun Mise juga Shoyan dan yang lainnya terkejut adalah aura Shou Chen yang kemudian meningkat dengan cepat hingga mencapai bintang tingkat 5 menengah dalam sekejap mata. Perubahan luar biasa ini membuat Hun Mise, Bambang dan juga Hun Peng tidak dapat menahan tekanan di dalam hati mereka menyaksikan bagaimana Shoyan tiba-tiba saja memiliki elit bintang 5 doseng asli di sisinya dan menunjukkan ekspresi suram ketika berteriak keras meminta Shou Chen menjelaskan identitasnya saat ini juga. Shou Chen hanya mengerutkan kening ketika dia mendengar anjing-anjing aulah jiwa menggonggong dengan keras sebelum mengapalkan tangannya dan menarik keluar sebuah kapak berdarah dari ruang kosong di depannya sebelum langsung membacok keluarga kelompok aulah jiwa dengan penuh kemarahan. Ekspresi Hun Mise berubah ketika melihat Shou Chen menyerang melambaikan lengan untuk mendorong Bambang serta Hun Peng menjauh sebelum mulutnya membengkak meludahkan bola cahaya hitam setinggi 5 kaki dari sana. Namun tanpa getar sama sekali sosok dengan kapak berdarah di tangannya itu melayang di atas bola cahaya hitam dan memotong bola gelap hitam itu menjadi dua bagian sebelum sempat meledak sama sekali. Hun Mise meludahkan setukuk cairan merah dari mulutnya ketika bola hitam dibelah sebelum buruk-buru mundur dengan wajah pucat. Shou Chen tidak menahan diri sama sekali ketika mengambil dua langkah ke depan tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan mengayunkan kapak merahnya tiga kali membuat Hun Miseng semakin pucat ketika bisa melihat tiga garis darah merah cerah mengalir di depan matanya. Tubuh Hun Miseng gemetar merasakan bahaya luar biasa dari tiga garis darah tersebut dan buru-buru membentuk tabir pelindung untuk menghalau penindasan kapak berdarah Shou Chen. Setelah Hun Miseng membentuk tabir pelindung, kedua lengan spiritualnya meledak dan langit yang hampir tak berujung ini telah dipenuhi oleh kabut hitam yang mengeluarkan gelombang spiritual tajam. Tiga garis berdarah merobek lapisan awan hitam dan membentuk banyak riak sebelum melesat ke bagian terdalam awan hitam dalam sekejap mata. Tepat ketika itulah, awan hitam yang menyelimuti langit terhenti dan dengan cepat menghilang, membuat semua orang bisa melihat bagaimana tubuh Hun Miseng berlumuran cairan merah segar dengan luka mengerikan yang muncul dari bahu hingga perutnya. Shou Chen menunjukkan ekspresi acu-ta'acu saat dia melirik kondisi menyedihkan Hun Miseng karena sebenarnya dia berharat kepala aulak jiwa itu akan pindah alam dengan tiga ayunan kapaknya. Hun Miseng mengungkapkan matanya yang ganas saat menatap Shou Chen buru-buru mengoleskan cairan obat ke dalam lukanya sebelum eh tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya dan menyebabkan semacam tabir menyelimuti mereka berdua. Baru setelah memenjarakan Shou Chen, Hun Miseng berteriak nyaring dan meminta seseorang yang dipanggil sebagai Mbah Mo untuk campur tangan. Shou Yan dan kalayak ramai lain memicinkan mata tidak percaya ketika mendengar desahan tua yang rendah menggema di alam api iblis sebelum tatapan mereka berhenti pada seorang pria tua kelas Banseng yang awalnya berada di barisan belakang, kini mulai melangkah maju sambil menggelengkan kepala ketika mengungkapkan kekecewaan kepada Hun Miseng yang tidak berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Shou Yan memang tidak mengenali pria tua tersebut, namun para sesepuh klan kuno lain langsung mengungkapkan ekspresi jelek serta rasa takut yang samar ketika menghardik tindakan klan Hun yang benar-benar berencana melanggar perjanjian. Namun pria tua yang dipanggil sebagai Kun Mo itu hanya tersenyum tanpa bergeming sama sekali ketika mengatakan bahwa perjanjian antar klan kuno tidak lebih penting daripada api teratai pemunian iblis. Hun Mo menyapukan matanya ke arah kelompok Shou Yan namun tidak menyerang, malah dengan lembut menghela nafas ketika meminta seseorang yang dipanggil sebagai iblis tua dari menara pil untuk berhenti menyemunyikan diri. Ruang itu sunyi sejenak karena semua orang fokus setelah suara yang sangat tua terdengar diikuti dengan fluktuasi ruang kosong ketika seekor banteng merah muncul di depan mata semua orang. Yang aneh adalah penunggang banteng itu bukanlah orang tua seperti yang semua orang harapkan melainkan pemuda kecil dengan mata jernih dan wajah pucat lembut yang tampak seperti bocil ML pada umumnya. Shou Yan bengong sebelum kemudian mengingat cerita Lin Mo tentang leluhur pil yang sangat suka bermain-main menjelajahi kehidupan dan terus meminjam tubuh untuk dilahirkan kembali dimana kemungkinan pengembala banteng inilah tubuh terbaru leluhur menara pil kecil tersebut. Pemuda pengembala banteng itu meregangkan pinggangnya malas ketika menghardik tindakan klan Hun yang melanggar perjanjian sampai memaksanya keluar seperti ini. Hun Mo tertawa aneh ketika meminta leluhur pil sebaiknya tidak ikut campur karena klan Hun harus mendapatkan api teratai pemunian iblis. Sayang obrolan antara Hun Mo dan leluhur pil yang kita sebut aja dia pil... 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 pil gup dah ya. Berhubung mentar lagi pil kada kan. Obrolan Hun Mo dan pil gup ini harus disudahi setelah sosok Hun Mi Seng dikirim terbang oleh Xiao Chen membuat Hun Mo mengerutkan alisnya kecewa melihat betapa kepala aula jiwa yang seharusnya ditakuti di seluruh benua berubah menyedihkan seperti ini. Hun Mi Seng auto ngomel-ngomel ketika Hun Mo menunjukkan tatapan kecewa kepadanya karena saat ini dia sudah menyadari identitas pihak lain di mana satu-satunya anggota klan Xiao yang menggunakan senjata menakutkan seperti ini hanyalah sang kapak darah Xiao Chen yang terkenal di masa lalu. Pil gup berusaha memecahkan suasana ketika mengucapkan selamat kepada Xiao Chen karena masih hidup sampai sekarang membuat Xiao Chen langsung mengenali identitasnya meskipun penampilan leluhur menara pil itu telah berubah dibandingkan ribuan tahun yang lalu. Lin Mo yang akhirnya pulih dari keterkejutannya juga langsung berlutut dengan wajah berlinang air mata di hadapan Pil gup sama sekali tidak menyangka dapat bertemu lagi dengan leluhur pil secara tidak terduga seperti ini. Pil gup nersenyum dan melambaikan tangannya untuk meminta Lin Mo berdiri karena saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk halal bil halal karena baru setelahnya Pil gup mengalihkan perhatian kepada Xiao Yan dan meminta tuan muda ketiga keluarga Xiao itu menyerahkan pilar tempat esensi api iblis tersegel kepadanya. Xiao Yan sedikit terkejut mendengar permintaan Pil gup namun melihat senyumannya yang hangat Xiao Yan hanya bisa mengatupkan gigi dan melemparkan pilar hitam itu kepada sang leluhur menara pil. Mata Hun Mo menjadi sedikit dingin saat Xiao Yan melemparkan pilar cahaya hitam kepada Pil gup sebelum mengeluarkan dengusan pelan yang mengandung serangan spiritual kuat hingga membuat semua orang merasa pusing. Gendang telinga Xiao Yan memancarkan gelombang rasa sakit yang menusuk ketika kemudian menyadari bahwa tetua klan Hun ini sebenar-benarnya merupakan ahli bintang lima doseng puncak. Tubuh Hun Mo menghilang setelah dengusan dingin sebelum kemudian muncul di dekat pilar cahaya dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun belum sampai tangannya benar-benar meraih pilar hitam Hun Mo menemukan bahwa ruang di sekitarnya secara aneh telah berfruktuasi secara intens dan entah bagaimana caranya Pil gup tiba-tiba muncul dengan aneh di tempatnya berada seolah telah melakukan pertukaran yang tidak dapat dijelaskan. Pertukaran yang tidak terduga itu menyebabkan semua orang merasa terperangah karena satu-satunya teknik yang dapat melakukan pertukaran semacam ini adalah pergeseran spasial yang hanya dapat dilakukan oleh bintang enam doseng. Hun Mo berdiri di udara dengan bingung sebelum memegi kaget ketika menyadari bahwa orang tua dari menara pil yang hanyalah sebuah pil obat ini benar-benar telah mencapai level bintang enam doseng. Sekali lagi harus dijelaskan bahwa ada celah besar antara setiap level dalam kelas doseng dan meskipun Hun Mo adalah doseng bintang lima puncak tetua klan Hun itu tidak memiliki kemampuan untuk menandingi gembala sapi muda ini dalam pertarungan langsung. Fakta mengejutkan ini mau tidak mau membuat Hun Miseng, Bambang, dan juga Hun Peng mengungkapkan ekspresi jelek ketika memahami kekuatan pihak lain dimana bintang enam doseng adalah eksistensi yang sangat langka bahkan di dalam internal klan Hun sekalipun. Pilgub mengabaikan seruan tidak percaya dari Hun Mo dan antek-antek dajal klan Hun lainnya sebelum meraih pilar cahaya hitam dengan tangan kecilnya. Pilgub terdiam sebentar ketika mengamati esensi api iblis di dalamnya membuat Hun Mo sekali lagi berteriak marah ketika menanyakan apakah Pilgub benar-benar ingin menjadi musuh klan Hun dengan mengganggu rencana mereka? Namun gembala banteng muda ini hanya melirik acu tak acu ketika menggelengkan kepala dan melemparkan pilar cahaya ke langit tanpa ragu sedikitpun. Hun Mo baru saja menunjukkan raut kegembiraan ketika berniat untuk menangkap pilar tersebut sebelum mendengar Pilgub berbicara pada pilar tersebut dan meminta api teratai pemunian iblis untuk berhenti pura-pura tersegel hanya untuk mengambil keuntungan dari pertarungan semua orang. Pilgub tidak memberikan penjelasan apapun meskipun semua orang dipenuhi tanda tanya dan mengamati pilar hitam dengan tenang. Beberapa saat tidak mendapatkan respon apapun dari pilar hitam Pilgub pun mengalah nafas dan berkata bahwa dia tidak memiliki pilihan selain memaksa api surgawi peringkat ketiga itu untuk keluar. Pilgub menjentikan jarinya setelah berbicara memunculkan garis hitam dari ujung jarinya yang bergegas menuju pilar cahaya hitam dengan kecepatan luar biasa. Dalam sekejap garis hitam yang dibentuk Pilgub telah berada setengah kaki dari pilar cahaya ketika kemudian gelombang api yang menggoncang bumi melonjak ke segala arah diikuti dengan raungan marah api teratai pemunian ibis yang tidak percaya bahwa leluhur menara Pil kecil ini telah merusak rencananya lagi. Segera setelah gelombang api putih kekuningan muncul sosok Jinglian Yau Sengkawe yang sebelumnya telah tersegal kembali muncul dengan ekspresi gelap dan dingin ketika berteriak marah ke arah Pilgub. Hati Shoyang berdebar keras saat melihat Jinglian Yau Sengkawe benar-benar muncul menunjukkan betapa kuatnya api surgawi peringkat ketiga tersebut hingga mampu mempermainkan segal tingkat tinggi yang dimiliki aula jiwa seperti ini. Pilgub mengangkap wajahnya dan menyunggingkan senyuman lembut ketika perlahan menjelaskan kepada api teratai pemunian iblis bahwa karakternya terlalu brutal dan tidak bisa diizinkan memasuki dataran tengah karena pasti akan meninggalkan kehancuran. Hal inilah yang membuat Jinglian Yau Seng memutuskan untuk menyegel api surgawi peringkat ketiga tersebut di akhir hidupnya dan oleh karena itu pula Pilgub juga tidak bisa membiarkannya pergi dari alam api iblis. Mata api teratai pemunian iblis menjadi dingin sangat mengingat kebenciannya kepada Ji Liang Yau Seng betapa dia telah menemani orang tua itu selama ribuan tahun namun tanpa mempedulikan hubungan mereka Jinglian Yau Seng justru ingin menyegelnya. Pilgub menghala napas lembut melihat sikap keras kepala yang ditunjukkan api teratai pemunian iblis sebelum melirik Hun Mo singkat seolah mengajak ketua klan Hun itu bertarung melawan api teratai pemunian iblis bersamanya. Namun karakter klan Hun yang memang terlampau licik membuat Hun Mo berpura-pura tidak bisa menyetujuinya karena menurut klan Hun akan lebih mudah menangkap api teratai pemunian iblis setelah api surgawi peringkat ketiga itu meninggalkan alam api iblis. Pilgub tidak terkejut ketika mendengar kata-kata Hun Mo karena siapapun di dataran tengah mengetahui sifat buruk klan Hun yang pasti akan memilih luluhur menara pil dan api teratai pemunian iblis untuk baku hantam mati-matian sebelum mengambil keuntungan. Tubuh pendeknya menembus lautan api dan muncul di depan api teratai pemunian iblis ketika menjelaskan bahwa segel yang ditempatkan oleh Ji Liang Yao Seng tidak mudah rusak dan secara alami akan terbentuk kembali meskipun api teratai pemunian iblis telah meminjam kekuatan pasang surut dunia untuk merobeknya. Api teratai pemunian iblis dengan dingin tertawa ketika dua tangannya berubah menjadi api putih kekuningan yang menembus langit sebelum berkumpul menjadi raksasa api setinggi seratus ribu kaki sebagai perwujudan patung ilahi api iblis. Kaki raksasa api itu tenggelam di dalam lautan magma dan tubuhnya sangat besar hingga menyebabkan jiwa seseorang bergetar. Sementara itu Jing Lian Yao Seng Kawe berdiri di atas kepala patung ilahi membuat raksasa api itu tiba-tiba mengangkat tinjuknya yang seperti gunung dan melemparkannya ke arah pilgu. Ekspresi Shoyan tanpa sadar menjadi pucat saat mereka merasakan angin tinju yang dipenuhi dengan kekuatan destruktif dimana bahkan mungkin ahli selepel Jian atau Gunan Hai pun tidak akan sanggup untuk menanggungnya namun leluhur pil dengan tetap tergantung di langit kemudian melebarkan mulutnya sebelum meludahkan tirai cahaya keemasan yang menutupi langit. Tinju patung ilahi dengan keras menabrak tirai cahaya emas ketika jari pilgup diangkat dan meneteskan darah berwarna hijau keemasan yang merembes dari pori-pori kulitnya. Darah hijau dengan cepat terbang menuju patung ilahi dan dalam sekejap berubah menjadi sinar lampu hijau seluas ribu kaki yang berhasil membuat setengah patung dewa iblis meleleh. Api trate pemunian iblis meraung marah melihat patung ilahi dihancurkan mengingatkan bahwa bentuk pilgup sebenarnya adalah pil obat namun bukannya takut pada api yang memunikan pil obat leluhur menara pil itu justru mengalami mutasi yang memberinya kemampuan untuk menekan hal-hal yang berhubungan dengan api. Api trate pemunian iblis berteriak setelah menembakkan garis api ke langit hingga membentuk formasi api tinggi 100 ribu kaki di mana formasi api tersebut sebenar-benarnya merupakan formasi penyegelan yang telah ditempatkan oleh Jing Lian Yao Seng untuk menyegelnya di masa lalu. Sekarang wajah semua orang termasuk juga pilgup dan hunmo berubah menjadi kelam karena bagaimanapun Jing Lian Yao Seng adalah seorang ahli puncak yang memiliki setengah langkah dirana Dodi. Mereka tidak menyangka sama sekali formasi penyegelan yang ditinggalkan ahli semacam itu justru menjadi senjata baru oleh objek yang disegel di mana hal ini jelas akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Sementara semua orang merasa terkejut dengan perubahan mendadak yang terjadi Xiao Yan merasakan gugus cahaya misterius di dalam kepalanya tiba-tiba dan menimbulkan rasa sakit yang membuatnya pusing tujuh keliling kayak orang lagi ditagi pinjong. Di sisi lain susunan api di langit mulai menghapus matahari membuat semua orang tampak seperti semut dalam dua piring besar ini yang menyebabkan hunmo semungkin seketika panik melihat api Tratai Pemunian Iblis benar-benar dapat mengendalikan formasi penyegelan api Jinglian Yau Seng karena itulah hunmo tanpa sadar memerintahkan seluruh antek-antek dajal klan hun dan aulak jiwa untuk pergi membuat sesepuklan kuno lain juga ikut panik melihat orang sekuat hunmo telah berubah menjadi tunawisma yang tersesat di bawah penghakiman api Tratai Pemunian Iblis seketika alam api iblis meledak dalam kekacauan ketika semua orang berusaha menyelamatkan diri sementara kelompok Shoyan menoleh ke arah sang tuan muda ketiga keluarga Xiao untuk sekali lagi mendengar keputusan pemuda tersebut namun ekspresi Sun Erdan yang lainnya langsung berubah panik ketika melihat Shoyan hanya berdiri di sana sambil memegangi kepalanya dengan wajah pucat membuat Shoyan berusaha sekuat menahan gejolak dan rasa sakit di dalam jiwanya ketika mengajak semua orang untuk pergi juga dari tempat ini kata-kata Shoyan baru saja keluar dari mulutnya saat api trate pemunian iblis tertawa keras dan mengatakan bahwa tidak ada yang bisa melarikan diri dari tempat ini sebelum melambaikan tangan dan membuat api kuning keputihan menghantam terowongan spasial hingga menghancurkannya berkeping-keping Hunmo dan kawan-kawan langsung memasang wajah panik ketika melihat satu-satunya jalan keluar mereka dihancurkan dan dia pun tidak tahu apa yang harus dilakukan mengingat alam api iblis merupakan alam yang diciptakan oleh ahli setengah dodi di masa lampau namun tidak mau dihabisi begitu saja Hunmo tersenyum dingin ketika mengajak Pilgo bekerjasama dan leluhur menara Pil itu tanpa pikir panjang langsung menyetujui ajakan tersebut Pilgo meminta Xiao Chen Jian dan Gunan Hai untuk berurusan dengan formasi api langit bersamanya sementara sementara Hunmo dan Antek Anteknya dan beberapa ahli dari klan kuno lain akan bertugas menangani formasi api bumi api trate pemunian iblis tersenyum ketika melihat semua orang sekali lagi bekerjasama melawannya sebelum melayang di langit dan mengalirkan lebih banyak api iblis ke dalam formasi api trate pemunian iblis mengungkapkan ekspresi padat sebelum mengarahkan formasi susunan langit dan bumi ke arah Pilgo dan Hunmo membuat bahkan seorang elit bintang enam seperti luluhur Pilpun menunjukkan ekspresi yang sangat serius semua orang langsung menyerang bersama-sama untuk menahan gempura formasi langit bumi membuat ledakan mahadasyat menggoncang dunia api trate pemunian iblis menunjukkan ekspresi gila di wajahnya ketika melihat penghalam alam api iblis telah hancur karena tabrakan kekuatan mereka dan sekarang tidak ada satu pun orang yang bisa menghalanginya untuk pergi dari tempat ini namun tawa liar ini tidak berlanjut lama ketika api trate pemunian iblis menundukkan kepalanya dan melihat bahwa masih ada begitu banyak aura tersisa di dalam api iblis menandakan bahwa para manusia keras hulu ini belum juga pindah alam nah yang membuat api trate pemunian iblis terkejut adalah penampakan shoyan berada di tengah lingkaran cahaya itulah yang melindungi semua orang dari gempuran formasi langit dan buminya apa yang membuat semua orang hanya bisa melongok dan kebingungan adalah sosok shoyan yang tampak tidak sadar namun memancarkan cahaya samar yang kemudian membentuk satu sosok ilusi dengan penampilan sama persis dengan api trate pemunian iblis di saat inilah mereka paham bahwa sosok yang muncul dari dalam tubuh shoyan itu tidak lain dan tidak bukan adalah jinglian yoseng alias doseng trate pemunian iblis yang asli eh jian waduh 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 makin naik nih guys ceritanya udah tetua klanhun muncul leluhur menara pil muncul api trate pemunian iblis ngeprank semua orang eh sekarang sosok setengah dodi alias jiliang yang yoseng pun ikutan muncul astagfirullah hese nyebut jingliang yoseng jinglian yoseng giliran akhir-akhir susah nyebutnya ya nah gila bakal epik parah si episode ini nanti ya kira-kira apa yang akan dilakukan si yoseng yoseng setelah kemunculannya sedasar si liang mani nyebut 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 nyebut